Hingga saat ini, dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Tuban, terdapat tujuh kali gempa susulan Jumat 22 Maret tahun 2024. Dari data yang dihimpun Blok Tuuban Dacom dari Kepala BMKG Kabupaten Tuban, Sam Irianto Padama, mengatakan, jika gempa utama terjadi dengan manitudo 6,0 SR pada pukul 11.22 menit waktu Indonesia Barat di 132 km timur Laut Tuban dengan kedalaman 10 km, lantas terdapat tujuh kali gempa susulan. Oke, teman-teman media, hari ini kita di Tuban mengalami gempa bumi dengan kekuatan yang gempa yang utama tadi, kekuatannya adalah 6,0 skala Richter. dan tempat kejadian atau pusat kejadiannya di arah timur Laut Tuban dengan pusat kedalamannya sekitar 10 km. Ini sebetulnya kalau kita lihat dari, apa namanya, yang areal maksudnya, itu sebetulnya ada di sebelah barat Nyambawian. Kemudian, itu terjadi di jam 11,22. Kalau tentang kerusakan, saat ini yang baru dilaporkan kami ini ada di dua lokasi. Yang pertama, sementara ini laporan dari Soko, ini ada satu rumah roboh. Namun, saya masih belum bisa memastikan apakah itu memang akibat gempa atau memang struktur rumah yang memang tidak kuat. Nah, ini sedang, agen kami sedang cross-check ke lapangan. Yang kedua, bangunan balai desa di daerah desa dagangan, kejamatan Paringan. Informasi sementara yang kami dapat, memang balai desa itu memang sudah lama ditinggal karena pemerintah desa sudah membuat balai desa yang baru. Dan memang kondisinya sudah rusak. Kembuan itu masyarakat terkait adanya gempa susulan? Iya. Gempa susulan menurut koordinasi kami dengan BKMKG sudah terjadi tujuh kali. Tujuh kali gempa susulan. Yang pertama, kemudian melemah menjadi empat, tiga. Kemudian melemah lagi dua. Namun, yang kelima itu menjadi agak kuat lagi, lima koma dua. Kemudian yang keenam, dia melemah empat koma empat. Dan terakhir, yang ketujuh, informasi yang kami dapat dari teman-teman BMKG itu adalah tiga koma dua. Nah, tentu ini saya menghimbau kepada masyarakat, tolong jangan panik. Kemudian jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Kemudian tolong dihindari bangunan-bangunan yang memang rawan. Atau mungkin rumahnya memang sebelum gempa ada retak, itu harus dihindari. Dan juga memastikan bahwa yang dihuni ini memang posisinya tidak retak atau tidak berbahaya bangunan yang di tempat tinggali. Kalau memang terjadi itu, segera untuk mengamankan diri. Itu saja. Penting diketahui dari pencatatan gempa oleh BMKG tersebut, sejauh ini tidak berpotensi tsunami.